Bersyukurlah bagi anda yang bisa buang angin dengan lancar. Buang angin atau kentut adalah sebuah peristiwa yang normal yang terjadi pada manusia. Dalam dunia medis, buang angin disebut dengan pelatus. Kita patut waspada bila kita jarang buang angin atau tidak pernah sama sekali. Baunya memang kadang bikin suasana jadi tidak nyaman bagi orang-orang sekeliling kita. Tapi kita wajib lega kalau kita bisa buang angin dengan lancar ya. Tinggal bagaimana supaya buang angin kita tidak mengganggu dan membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan bau kentut kita. Buang angin memang dianggap sebuah kebiasaan yang mengganggu. Tapi bila buang angin ditahan bisa membuat kondisi tubuh sedikit tak menentu. Perut terasa kembung mulas bahkan sakit bila si angin tak bisa keluar. Sebaiknya biarpun membuat orang sekitar tak nyaman, tapi saat udara dalam perut keluar rasanya lega luar biasa. Nah tau gak ya biasanya berapa jumlah normal buang angin dalam sehari? Unik ya kalau bahas soal buang angin. Lalu apa yang sebetulnya terjadi pada tubuh kita saat buang angin? Kentut adalah sebenarnya sesuatu gas ya, sesuatu udara yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa tubuh kita itu mengeluarkan sisa-sisa ya dari proses pencanaan kita. Dalam bentuk VSS, ya dalam bentuk kotoran ya. Kemudian dalam bentuk buang air kecil ya, bentuk keringat. Nah kalau kentut itu dalam bentuk gas, biasanya memang secara normal orang itu sekitar 12 kali dalam satu hari. Ya kadang-kadang memang ada yang dia rasakan kentutnya, ada yang tidak terasa. Dan biasanya bersamaan dengan buang air besar ya. Tapi memang pada beberapa orang, kalau kita tidak buang gas atau tidak kentut itu, itu juga membuat tidak nyaman. Ya bisa saja jadi kurang kentut atau berlebih-lebihan kentut menunjukkan adanya suatu gangguan pada pencanaan kita. Jadi intinya adalah kita mengenali nih, apakah dalam sehari-hari ini ada perubahan nggak sih dari kentut kita misalnya. Kalau kita merasa kok jumlahnya meningkat, mesti kita lihat apa yang salah mungkin dari makanan kita. Atau kok kita beberapa jam ini sampai tidak bisa kentut, apalagi disertai tidak buang air besar. Berarti mungkin jangan-jangan ada penyakit yang serius yang ada pada pencanaan kita. Jadi sekali lagi tolong peduli terhadap salah satu hal yang rampanya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tidak memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi, bisa timbul masalah di kemudian. Bahas soal buang angin atau kentut, banyak juga loh fakta mitosnya. Yang pertama sering menahan buang angin justru menyebabkan kita sulit buang angin. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Mitos ya, jadi nggak ada masalah tuh kalau kita memang mesti menahan kentut. Tapi biasanya memang ketika kita menahan kentut, tidak menyebabkan kita menjadi sulit kentut. Justru kalau kita menahan kentut merasa tidak nyaman. Ya, jadi perasa kembung. Karena sebenarnya gas itu harusnya keluar, tapi karena kita tahan untuk tidak keluar, makanya membuat gas itu tetap berada di dalam usus kita. Jadi orang itu merasa nggak nyaman jadinya. Makan serat sudah pasti bisa bikin pencernaan lebih sehat. Selain memperlancar buang air besar, serat baik juga berguna untuk menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula dalam darah. Kalau kurang sehat, bisa bikin buang air tersendat. Betul nggak ya kalau kurang makanan berserat, bikin buang angin pun bisa terganggu. Ya, mitos ya. Kalau kita memang kurang makan serat, itu bisa, yang jelas itu bisa susah buang air besar gitu ya. Ya, susah buang air besar itu bisa tidak ada kentut, bisa ada kentut. Itu tergantung keadaan. Jadi nggak bisa, nggak secara otomatis kalau orang-orang yang memang kurang makan serat, akhirnya menjadi kurang untuk kentutnya itu. Jangan sering-sering makan ubi ya, nanti buang angin terus lho. Apalagi jangan sampai buang angin di ruangan tertutup. Bisa-bisa membuat semua kalang kabut. Nah, fakta mitos selanjutnya, makanan bergas seperti ubi bisa menyebabkan kita sering buang angin alias kentut. Fakta ya, produksi kentut yang berlebihan itu memang tergantung juga dari apa yang kita konsumsi. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu banyak gas, seperti misalnya kol, sawi, atau ubi misalnya, itu bisa membuat jumlah platus kita, jumlah kentut kita itu menjadi meningkat. Karena memang usus kita memproduksi gas yang berlebihan akibat konsumsi makanan-makanan tadi. Perasaan tak tenang, tidur tak nyenyak, makan pun tak enak adalah ciri seseorang sedang mengalami stres akibat tekanan yang terjadi dalam hidupnya, baik karena pekerjaan ataupun kehidupan pribadi. Stres bukan saja bisa membuat hati gelisah namun juga beberapa gangguan lain pada kesehatan, salah satunya pencernaan. Lantas benarkah bila stres juga menyebabkan orang sering buang angin atau platus? Fakta, jadi pada orang-orang yang memang tingkat stresnya tinggi ya, itu bisa saja berulang-ulang dia platus. Jadi kita bilang bahwa faktor ada hubungan antara otak kita dengan pencernaan kita. Jadi kalau ketika otak kita misalnya, yang kita bilang irritable bowel syndrome, jadi kondisi irritable bowel syndrome ini usus kita menjadi sensitif. Gambaran dari seseorang yang stres itu bisa tadi tuh buang air besarnya menjadi sering misalnya, atau kentutnya bertawa banyak, atau bahkan dia menjadi susah buang air besar. Jadi memang betul ada hubungannya tuh antara stres itu dengan kondisi pencernaan kita, baik dalam bentuk buang air besar susah maupun malah buang air besarnya menjadi sering. Kalau khawatir buang angin membuat risih saat kamu sedang bersama kekasih, pernah gak sih kamu takut tak bisa buang angin dalam sehari? Selain membuat perutnya nyaman, katanya justru bila jarang buang angin adalah pertanda penyakit serius. Benarkah? Itu fakta atau metode? Fakta, jadi ketika ada suatu waktu misalnya Anda gak bisa kentut sama sekali, kemudian gak bisa buang air besar, itu bisa saja ternyata memang terjadi sumbatan di dalam usus kita. Ya mungkin kita ada riwayat misalnya pernah operasi di usus kita sebelumnya, terjadi perlengketan. Nah pada kondisi terjadi perlengketan tersebut bisa saja suatu waktu gas, udara, kotoran tidak bisa keluar. Atau mungkin ada sumbatan, ya karena misalnya sumbatan tumor misalnya itu juga bisa menyebabkan kita menjadi susah kentut dan juga tidak bisa buang air besar. Bagaimana sudah jelas kan kalau malu karena kentut melulus, baiknya Anda lebih khawatir bila angin di perut tak kunjung ke luar. Berikut ini adalah hal yang perlu Anda perhatikan, apakah kondisi pencurnaanmu sehat atau tidak. Dilihat dari kebiasaan buang angin kamu sehari-hari. Pemirsa, jadi sekarang Anda mesti memperhatikan ketika kentut kita berlebih-lebihan, ada kemungkinan mungkin kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gas yang berlebih-lebihan. Dan sebaliknya ketika Anda menjadi susah kentut, jangan-jangan memang Anda kekurangan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh karena itu, coba perhatikan saja, kalau kebetulan memang Anda kurang kentut, coba tingkatkan sayur-sayur buah-buahnya. Tapi kalau kebanyakan kentut, jangan-jangan Anda juga harus mengurangi makanan-makanan yang mengandung gas. Tapi apabila kondisi ini bertambah parah, sering kentutnya bertambah parah, atau kentutnya menjadi juga sama sekali tidak kentut, saya rasa Anda harus segera mencari pertolongan dokter. Tahukah Anda, ketika kita lapar, kita dapat merasakan nyeri kepala, karena terjadi penurunan gula darah atau hipoglikemi. Oleh karena itu, kita harus makan secara teratur dan memperhatikan kecukupan gizi kita, dan segera kembali beraktifitas. Saya, Dr. Lilir Amalini, spesialis saraf untuk Hidup Sehat Plus.